Kata para ulama Ngasih minum hewan Ngasih makan hewan Itu mengurangi dosa Ternak ayam, ternak kambing Ternak sapi Punya kucing Atau burung Dikasih minum, kasih makan Dosa dikurangi Syekhul Islam Zakaria Al-Anshari Di dalam kitabnya Asral Matali Beliau berkata Afbalus Sadaqah Al-Ma Sedekah yang paling utama Adalah air Mengapa Sedekah air paling utama Imam Abi Dawud Meriwayatkan di dalam As-Sunnah Sohabat Sa'ad bin Ubadah Raduyallahu'an bertanya Ya Rasulullah Hayyus Sadaqati A'jabu Ilayhi Hayyus Rasulullah Sedekah apa yang paling engkau senang Apa jawaban Rasulullah Rasulullah menjawab Al-Ma Air Jadi air ini sedekah Paling disenangi oleh Rasulullah Mengapa air paling disenangi Air ini Paling banyak dibutuhkan orang Baik untuk mandi Maupun untuk konsumsi Kita ini gak bisa Lepas dari air Bangun tidur Kita untuk minum Cari apa Cari A Lalu cuci muka Pakai A Habis makan Makanan ini biasanya ditutup Pakai A Bekerja Sambil minum air Jangan mahu bekerja Ceramahlah Perlu minum air Ini sedekah Paling afdol Ini air Kalau ceramah Sambil makan Kuih Gak jadi Ceramah Kalau air ini enak Jadi segar lagi Ini air Dan jangan dikira Sedekah air ini Tidak penting Kadang-kadang Gara-gara sedekah air Dosa besar Diampuni oleh Allah Padahal cuma air Imam Bukhari Muslim Meriwayatkan Hadis sahih Dari Abu Hurairah Rasulullah Bercerita tentang Orang dulu Sebelum Bani Israel Bainama Kalbun yutifu Birokiyatin Kada kada Yaktubhula Atas Ketika Seekor anjing Mengelilingi sumur Anjing ini Benar-benar Hampir mati Karena Kehausan Idhra'at Fubagiyun Mimbahaya Bani Israel Tiba-tiba Seorang pelacur Bani Israel Pulang kerja Melihatnya Pelacur itu Biasanya Kerjanya malam Kalau siang Pulang Pulang kerja Melihat anjing Hampir mati Kehausan Pelacur itu Merasa Kasian Kasian Karena Merasa Kasian Fana Zaat Mopah Dia lepas Sepatunya Pelacur itu Dulu pakai Sepatu Entah sekarang Pakai apa Setelah sepatu Dilepas Dia turun Ke dalam sumur Dulu Sumur Di timur tengah Tidak pakai timba Tidak pakai tali Tapi pakai tangga Turun ke bawah Pakai Sepatunya Ambil air Pakai sepatunya Setelah naik ke atas Pasapat Air itu Diminumkan Pada anjing Setelah Ngasih minum Anjing Dia pulang Sampai di rumah Meninggal dunia Mengapa Mungkin Tamunya Semalam Ramai Jadi Mati Dia Apa yang Terjadi Setelah Mati Gara-gara Ngasih Minum Anjing Faghufiro Lahabihi Allah Mengampuni Dosa-dosanya Sebagai Pelacur Padahal Yang dikasih Minum Adalah Anjing Pernah Ngasih Minum Anjing Pernah Kira-kira Kalau ada Anjing Mendekat Dikasih Air Apa Cari Batu Padahal Anjing Nya Haus Ngasih Minum Anjing Pahalanya Seperti Itu Gimana Kalau yang Dikasih Minum Manusia Sungguh Benar-benar Kami Muliakan Anak Cucu Adam Pasti Lebih Mantap Taharanya Karnanya Kalau ada Tamu Paling Enggak Tamunya Dikasih Air Mengapa Siapa Tahu Dengan Ngasih Air Itu Dosa Kita Diampuni Oleh Allah Oh ini Tamu Apalagi Tamunya Orang Islam Apalagi Orang Islam Ahlus Sunnah War Kasih Air Jangan Pelit Kadang-kadang Pelit Tamu Gak Dikasih Air Suaminya Tanya Sama Istrinya Mam Apa Mana Akhirnya Gak Keluar Pak Ini Tamunya Ustad Memangnya Kenapa Ustad Itu Biasanya Puasa Mau Gak Ngasih Air Pakai Husnudon Segala Itu Namanya Bakhil Nah Berdasarkan Hadif Ini Kata Para Ulama Ngasih Minum Hewan Ngasih Makan Hewan Itu Mengurangi Dosa Ternak Ayam Ternak Kambing Ternak Sapi Punya Kucing Atau Burung Dikasih Minum Dosa Dikurangi Karena Kalau Banyak Dosa Yang Banyak Ayam Atau Yang Banyak Kucing Itu Baru Hewan Apalagi Yang Dikasih Minum Dikasih Makan Manusia Tambah Banyak Dosa Yang Dikurangi Karenanya Orang Ngasih Makan Pada Istri Ngasih Makan Nafakoh Pada Anak Itu Dosanya Dikurangi Karenanya Kalau Banyak Dosa Yang Banyak Anaknya Mengapa Biar Banyak Dosa Yang Dikurangi Kalau Masih Banyak Lagi Dosanya Tambah Istrinya Mengapa Biar Dosanya Dikurangi Kalau Istrinya Tanya Loh Abang Kawin Laki Saya Ini Banyak Dosa Katanya Kalau Ngasih Belanja Sama Istri Dosanya Berkurang Kalau Cuma Kamu Yang Ngurangi Ini Tidak Cukup Ini Makanya Ini Namanya Cari Ampunan Jangan Cara Yang Menyenangkan Ceramah Macam Gini Laki Laki Biasanya Setuju Mengapa Ini Pasti Hadis Soheh Entah Yang Perempuan Pak Kiai Itu Hadis Nyo Do Artinya Apa Ngasih Minum Itu Pahlanya Besar Jangan Dikira Agak Penting Kira Kira-kira Seharga Kijang Innova Ternyata Ngasih Makan 25 Orang 20 Orang 30 Orang Sama Dengan Sedekah Kijang Innova Artinya Jangan Dikira Agak Penting Sedekah Makan Dan Orang Ini Kalau Senang Ngasih Makan Hatinya Lembut Ngasih Makan Ini Dapat Melembutkan Hati Karena Di dalam Hadis Riwayat Imam Ahmad Dari Abu Hurairah Radiyallahu An Seorang Laki-laki Mengadu Kepada Nabi Karena Hatinya Keras Rasulullah Gimana Hati Keras Kalau Ada Nasihat Masuk Dari Telinga Yang Kanan Keluar Dari Yang Kiri Kalau Ada Di Masjid Lalu Ada Kota Aman 50 Ribu Itu Besar Apa Kecil Kalau Di Masjid Besar Ya Kalau 50 Ribu Dibawa Kemal Besar Apa Kecil Kecil Ini Ini Kalau Hati Keras Kalau Ada Surga 50 Ribu Kayak Kemahalan Surga Dikira Murah Tapi Kalau Dibawa Kemul Malah Sedikit Hati Keras Apa Jawaban Rasulullah Rasulullah Menjawab Kalau Kamu Ingin Hati Kamu Menjadi Lembut Kamu Yang Senang Kasih Makan Orang Miskin Artinya Apa Ngasih Makan Orang Miskin Dapat Makan Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.